Sekarang kita coba untuk yang rokok ya Ini dicoba vakum tuh kayak gini Masa deket-deket Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera penuh berkah Buat kalian semua yang terus mantengin channel ini Balik lagi di channel ALK Part Channel yang saya bahas seputar otomotif, hobi, dan juga spare part mobil Bareng dengan saya, Firman Hediante Oke, di video kali ini kita bahas lagi soal alat Ya, hampirnya kita review lagi Memang beberapa video kita akhir-akhir ini lebih banyak bahas soal review alat Karena memang kita pengen kalian tahu ya Atau kita kasih tahu ke kalian nih informasi soal alat-alat yang ada di marketplace Baik itu yang receh, yang bagus, maupun yang kayak kemarin nih Barang-barang yang lumayan harganya lumayan tinggi Tapi berguna buat kita semua Seperti apa alatnya, dan bagaimana cara kerjanya, kinerjanya, dan bagus atau enggaknya Kelebihannya apa, kelemahannya, terus pantengin di video kita kali ini Ini coba kita buka dulu ya Isinya apa aja Ini kardusnya sih GZ 00111 lah ya 2-in-1 vacuum cleaner Nah, ini pakenya USB Coba kita lihat semua ya Ininya portable, gedenya seberapa kita lihat Nah, ini kita enggak tahu apa Ini mesinnya Nah, ini biasanya ujung vacuum Ini ujungnya lagi Kayak gini Kayak gini Kayak gini Kita coba untuk rangkai ya Jadi kita rangkai Ini motornya Ini udah Dari sana mungkin belum di charge Tapi kalau ini kita udah charge tadi Nah Ini Jadi ini motornya Terus Kalau menurut petunjuk sih Ya Coba kita sengertinya kita aja ya Ini Ini masukin aja Nah Ini ya Ini posisinya Ini filter namanya Filternya masuk ke sini Nah Terus Bagian ini pasang Nah Seperti ini ya Terus Nah Biasanya ujung ini Ujung ini Terus tambah Ujung yang Ini Ini buat sapu ya Jadi biasanya Kalau ada yang kotor Kita Biasanya Biasanya Ini Biasanya Nah Nih Itu cara Ngerakitnya Oke Kita coba Kekuatan Dari Vakum Portable ini Ya Oke Ini Coba untuk Buktiin Kekuatan Sama kinerjanya Dari Ini ya Apa namanya Vakum Portable nya Disini ada Tiga Tapi dengan Karakteristik yang Beda ya Ini debu rokok Otomatis ini Paling gampang Paling ringan Kalau ini bisa lolos Otomatis ini bagus Yang kedua ini Kertas Kertas itu Jadi ini hal-hal yang Paling banyak Di dalam kabin mobil Kalau enggak Di Ya kabin mobil lah ya Kalau enggak Di motor Ataupun Di rumah ya Ini kertas Tisu Ya Paling banyak juga Kotoran-kotoran Di dalam Jadi nanti Kalau tisu Kita bikin dua ya Satu yang Kayak gini Satu yang Utuhan kayak gini Bisa narik Dan yang terakhir Nah ini Paling banyak juga Nah ini Keripik Cips ya Ini kalau Bawa punya anak kecil Pasti kayak gini Banyak banget Di kabin Nah kita coba Kekuatan dari Portable ini Sekarang kita coba Untuk Yang Rokok ya Kita nyalain Ini Jaraknya Lumayan jauh nih Ya Nih Jaraknya Kita enggak dekat ya Ini jaraknya Sekitar Satu sentian Kita coba Vakum Itu kayak gini Nggak usah dekat-dekat Kita hisap Sampai selesai Nah itu Ketoran-kotorannya Sekarang ke Yang kertas Kertas kita ada dua Yaitu pertama Yang kotoran ini Kotoran ini Kita buang dulu Kita taruh dulu Kita coba Untuk Kita coba Untuk Nah Ini juga Masuk nih Habis itu Yang Gede Ternyata Bisa lah Kalau Cuma Masuk Enggak Belum Penuh Ini Belum Penuh Kita Maksimalin Berapa Banyak Yang Bisa Dibawa Oleh Pak Ini Di Dalam Tabung Pengisiannya Ya Sebenarnya Kalau kayak gini Di vakum Kinerjanya Sudah gak Maksimal Makanya Kita coba Dengan kotoran Yang sebanyak Ini Maksimal Apa enggak Waktu Narik Kotoran Yang lain Sekarang Yang gak Berat Ya Dicip Kita coba Dicip Terima Setengah Sudah Penuh Tapi Kalau Seperti Ini Vakum Kondisi Kayak Gini Penuh Kayak Gini Dia Untuk Nyerot Lagi Pasti Kondisinya Gak Maksimal Filter Yang ini Sudah Ketutup Semua Jadi Kita Buang Dulu Ya Oke Ini Sudah Kita Pakai Nah Kalau Membersihin Filter Mau Vakum Gede Kalau Vakum Kecil Yang Penting Adalah Filter Ini Harus Bersih Kalau Semahal Apapun Ini Kalau Filter Ini Gak Bersih Ini Percuma Oke Buat Bersihin Filter Gak Usah Busing Busing Pake Alat Yang Ada Sikat Pake Sama Tangkenya Kalau Engga Gak Usah Gak Masalah Tinggal Gini Aja Tinggal Dikain Aja Rutin Dibersihin Setiap Pemakaian Pasti Kinerjanya Maksimal Ya Simpel Kan Sekarang Kita Yang Lebih Extreme Lagi Kalau Tadi Kan Benar-benar Pengaplikasiannya Itu Di Atas Yang Medan Licin Bagian Licin Kayak Gini Kita Coba Langsung Dari Sini Dulu Sebetulnya Sebetulnya Kalau Carpet Mobil Karakter Carpet Mobil Atau Interior Mobil Kayak Gini Jadi Kalau Tadi Di Medan Licin Gampang Kalau Kayak Gini Kita Jadi Tahu Ini Tingkat Ekstrim Kinerjanya Dari Vacuum Portable Ini Mungkin Pakai Ini Ya Mungkin Pakai Yang Ini Ya Supaya Lebih Tahu Fungsi Dari Sapu Ini Ya Sambil Nikat Kotoran Itu Langsung Ketarik Oke Kalau Fungsi Sikat Sebetulnya Hanya Menggeser Tapi Kalau Langsung Narik Kemungkinan Gede Gak Terlalu Bisa Jadi Ini Hanya Menggeser Kotoran Kotoran Mungkin Coba Gak Pakai Ini Kayak Bisa Nggak Ya Nih Kita Sudah Nyobain Ya Sudah Nyobain Pak Comfortable Ini Kalau Plusnya Otomatis Ya Penggulannya Ini Yang pertama Ini Ringan Kecil Bisa Ditaruh Dimana Mana Bahkan Kalau Di Mobil Bisa Ditaruh Di Kolong Kolongan Bagian Samping Di Pintu Ditaruh Di Laci Ini Bisa Itu Yang pertama Yang kedua Lumayan Sih Lumayan Efektif Juga Untuk Kotoran Kotoran Yang Ringan Artinya Yang Tidak Menempel Mungkin Kayak Debu Ya Tadi Kita Coba Potongan Potongan Kertas Terus Yang Terakhir Tadi Ya Kayak Keripik Keripik Apa Jalan Anak Anak Yang Kering Nempel Di Mobil Masih Bisa Tertarik Sama Ini Yang Berapa Tadi Sudah Satu Dua Yang Ketiga Yang Ketiga Yang Jelas Ini Murah Banget Ini Harganya Sekitar Rp80.000 Mungkin Di Marketplace Yang Lain Ada Yang Rp60.000 Tapi Kalau Yang Merah Ini Kemarin Kita Beli Di Satu Marketplace Ini Rp80.000 Sudah Dapat Ini Sikatnya Sudah Dapat Satu Set Ini Luma Ya Itu Kita Ngomongin Masalah Kelemahannya Kelemahannya Tingat Kawetannya Kita Belum Uji Yang Pertama Karena Biasanya Kalau Portable Seperti Ini Ini Ada Cas Ini Pakai Tepsi Ya Pakai Tepsi Biasanya Kalau Yang Model Listrik Seperti Ini Model Cas Seperti Ini Biasanya Ada Kendala Di Pengecas Biasanya Artinya Nanti Bisa Nggak Ngecas Atau Connect Atau Tidak Connect Dan Lain Biasanya Masalah Disini Itu Yang Pertama Yang Kedua Kayaknya Kemampuan Motoranya Nggak Bisa Untuk Bekerja Secara Lama Artinya Kalau Kalian Mau Bersihin Mobil Satu Mobil Utuh Dari Depan Belakang Ataupun Bagian Mobil Mungkin Ya Harus Sabar Aja Karena Mungkin Kita Berapa Lama Daya Dari Baterainya Daya Dari Si Pakungnya Ini Berapa Lama Kita Belum Uji Juga Paling Kelemahnya Cuma Itu Ya Banyak Plusnya Juga Itu Tadi Pertama Enak Dipake Portable Artinya Bisa Dipake Dimana Aja Simple Yang Kedua Kinerjanya Juga Lumayan Bagus Yang Ketiga Yaitu Tadi Murah Juga Buat Simpenan Di Mobil Daripada Kalian Beli Sapu Sapu Itu Kalau Gak Salah Sapu Yang Sama Ini Sekitar 15 20 25 Ini 8 000 Oke Itu Kesimpulannya Dari Video Kita Kali Ini Bahas Soal Pakung Portable Min Cepung